Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Hai 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 para sahabat Lesti Lovers, Bill Lovers dan Leslar Lovers dimanapun kalian berada Kembali Leslar Channel akan memberitakan kabar-kabar terbaru terupdate dan terhangat tentunya seputar Lesti Kejora dan Rizky Billar Namun bagi para sahabat yang baru menemukan channel ini Jangan lupa untuk mengklik like, komen, serta subscribe Dan hidupkan juga tanda lonceng notifikasinya supaya sahabat tidak ketinggalan kabar dan info terbaru dari Leslar Channel Oke BK para sahabat, mengawali perjumpaan kita kali ini jangan sampai ketinggalan ya Dukung idola kita di voting Leda Social Media Award 2021 Dede Lesti di kategori juri putih terfavorit ya Dan juga nih kakak Rizky Billar dalam kategori host terfavorit nih Mulai hari ini ya 12 Agustus sampai dengan 19 Agustus 2021 Ayo gaskin ya, semoga Leslar menjadi juaranya Kabar berikutnya disini datang dari live Instagramnya Gorgeous nih Yang mana adalah perjalanannya ya disini Gorgeous menceritakan soal Dede Lesti nih Apabila nanti setelah acara Leslar Ia akan diberi bonus nih oleh Dede Lesti Dan disini ada komentar Dede Lesti Singgah di live Instagramnya Bang Gorgeous ya Dengan mengatakan haduh kata Dede Lesti nih Mencandain Bang Gorgeous ya sahabat Masya Allah Dede ya Oke lanjut untuk kabar berikutnya Sahabat Leslar disini datang dari channel Youtubenya Kakak Rizky Billar Di balik hordeng episode 2 Susahnya hidup Dede Lesti dulu sampai pinjam uang Wah disini terlihat ada kekiutan ya Saat kakak Billar melihat-lihat rumah Dede Lesti Yang mana ada kalender nih berfotokan Dede Lesti Dimana saat itu kakak Rizky Billar menanyakan ini siapa katanya ya Dan Dede Lesti mengatakan itu mamanya Leslar Junior Aduh-duh Masya Allah nih Cute banget Dede Lesti ya Dan disini kakak Billar memujinya dengan mengatakan cantik ya Masya Allah siapa dulu nih calon istrinya kakak Billar ya Dan disini ada kekiutan yang mana saat kakak Billar menanyakan soal dagangan mie ayam Yang mana Dede Lesti menceritakan soal mie ayam yang dirintisnya Sejak dahulu dan sekarang digantikan oleh bibiknya Dede Lesti Dan di pas momen ini Dede Lesti langsung peluk kakak Billar tuh Aduh-duh Masya Allah kira-kira kenapa nih Dede Lesti ya Sepertinya Dede Lesti ini refleks banget ya Yang mana dalam unggahan ini pun banjir komentar dari para fans Leslar pun memberikan komentar Yaitu seperti dari akun instagram Ad putri si kumpang mengatakan Pas Dede peluk kakak beda magi banget katanya ya Kenapa Dede gak canggung lagi ya meluk kakak padahal on cam tulis Ad inayatus Dan langsung dibalas oleh salah satu akun mengatakan refleks katanya ya Refleks karena salah sebut nama takut suaminya pundung jadi dipeyuk deh Tanya itu disini juga komentar lain mengatakan Part Dede peluk kakak juga aku ulang-ulang terus gemes cute katanya ya Banyak cute baper plus meleleh aku Masya Allah ya Disini juga ada komentar lain mengatakan Siap-siap guys pemandangan kayak gini akan lebih dari ini setelah ngelewatin 7 hari mendatang Masya Allah ya doa terbaik tentunya Dan disini juga nih ada momen yang mana disini saat kakak Bilar Mengangkat Dede Lesti nih di bangku nih saat kakak Bilar dan Dede Lesti Hendak melangkah aduduh mau nyebrang nih kakak yang ngangkat Dede Lesti Masya Allah ya Banjir komentar diunggahan ini mengatakan Oh sas ngapa jadi demen gendong Dede mulu ya Udah kayak ngangkut karung beras 10 kilo Haduh Masya Allah Dan dibalas oleh salah satu akun mengatakan Kecil mungil jadinya enteng Haduh Masya Allah ya Dan lanjut untuk kabar yang berikutnya Sahabat disini datang dari akun instagramnya Bapak Otis H. Hejari Yang mana pada unggahannya ini Mengingatkan kita nih cinta abadil eslar Dua hari lagi ya sahabat Masya Allah nih ya Di hari Sabtu tentunya Kita tetap stay tune di ANTV ya Yang mana dalam unggahan Bapak Otis ini Banjir komentar mengatakan Bismillah Semoga lancar acaranya Dan selalu diberikan Kesehatan Lesti dan Bilar Amin Allahumma amin Komentar lain juga mengatakan Yaitu dari akun instagram Ad nadiva aliva nakuinsa mengatakan Nggak sabar banget nih Tentunya ya Nggak sabar banget Melihat cinta abadil eslar Tayang di ANTV Dan lanjut untuk kabar yang berikutnya Sahabat eslar disini ada unggahan Datang dari akun instagram Ad leslar lovers hongkong real Mengunggah postingan dan menuliskan caption Sempat takedown Kita up lagi kan mimin indosiar Alhamdulillah yang kami tunggu tunggu Akhirnya bisa melegakan hati kita Warga konoha Yang mana sebelumnya ini Untuk tanggal 21 ya Sahabat puncak resepsi Pernikahan Lesti dan Bilar Ini di takedown ya Dan langsung diganti nih Di tanggal 21 tersebut Menjadi tasyakuran pernikahan Lesti dan Rizky Bilar Wah masyawah ya Acara resepsi diganti dengan Tasyakuran pernikahan ya Sahabat eslar Di unggahan ini banjir komentar Mengatakan oh cuma takedown sebentar Buat mengubah tulisan Di tanggal 21 Toh katanya ya Komentar lain juga mengatakan Yaitu dari akun instagram Adhyani Aditama Mengatakan Ganti acara tanggal 21 nya Min bukan resepsi Tapi setas akuran Makanya tadi di takedown dulu Masya Allah ya Doa terbaik tentunya Semoga dilancarkan Niat baik mereka ya sahabat Dan tentunya semoga Dede Lesi dan kakak Bilar Selalu diberikan Kesehatan Kelancaran Serta kebahagiaan Amin Ya robal alamin Dan mungkin itu saja Kabar update dari Mimin sore kali ini Tetap terus pantengin Leslar channel Karena disini Mimin akan selalu Memberikan info-info terbaik Terupdate Dan terhangat Seputar Lesi Kejurah dan Rizky Bilar Sekian terima kasih Dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat menikmati Selamat menikmati